Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini kita akan eksperimen lagi kali ini saya lagi menggarap TPLG karena pemiliknya pengen dipasang digital di dalam gak mau di luar katanya jadi kita eksperimen lagi untuk malam ini kita cukup menyiapkan metrik Apple kuning ya yang kecil mungil seperti ini kita bongkar saja dalamnya oke jangan ditiru ya bagi yang baru belajar ya kalau mau eksperimen seperti saya silahkan saja tidak ada salahnya mencoba ya nah disini ada trapornya juga nah ini traponya tidak dipakai ya nah cara pemasangannya kita pertama dari 5V dulu ya untuk tegangan karena trapo ini tidak digunakan jadi kita menggunakan step down nah ini di set ke 5V ya nah ini di set ke 5V dan tegangannya kita ngambil dari 13V ini ya nah ini sudah tertera di mainboardnya nah ini di pin satu berapa ini ada pin nah ini urutannya pokoknya dari ini ya dari 11 mundur ya mundur 2 dari ini 1 2 nah yang ketiganya ya ini untuk 13V nya nah untuk pemasangannya seperti ini input ke in ini tegangan 13V nah ini ground groundnya kita nyambung dari body dan ini out 5V ya udah di set 5V jadi kita tinggal muterkan ini saja ya oke lanjut ke mainboard karena untuk jalurnya kita memakai ap ya ap seperti ini ya disini sudah ada tulisan tidak terlihat ya nah ini kuning tulisannya ap in groundnya kita satukan saja seperti ini nah nyambung kesana ya nah selanjutnya ke pemasangan ap nya kita sambung saja kalau ada yang bertanya kenapa tidak pakai HDMI karena susah ya jadi harus mau di keluar kabel atau keluar ya jadi kita ngambil yang simpel saja karena ini untuk eksperimen dan sesuai permintaan konsumen jadi eksperimen nya kita gunakan ap aja gambarnya juga tidak terlalu burik banget ya nah selanjutnya ini untuk 5V ya ini untuk 5V jadi nyambung kesana step down ini nah ini untuk remote nah disini kan ada sensor ya nah disini ada sensor kita lepas saja sensornya dan kita menggunakan R100 ohm seperti biasa disambung ke pin ini ya ke pin sensor depan seperti ini di pin 1 berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 ya pin 7 7 7 ya untuk pin R nya nah R ini kita buka sambung dengan R 100 ohm nyambung ke sana ya oke kita kita coba pasang dulu ya kita lanjut pasang ya paham elektronik pasti ribet ya kalau bagi saya mah udah kerjaan sehari-hari ya seperti ini sudah biasa yang ribet ribet seperti ini kalau sesama teknisi pasti akan tahu ya ribetan ini seperti ini jadi ini untuk tipinya yaitu LG nah ini untuk jack antena nya belum kita rapihkan jadi kita harus di lubangi di sini supaya pas dengan yang ini ini untuk pin sensor ya nah oke kita tes dulu untuk tegangannya takut dikira nanti videonya nggak jelas katanya ya nanti kita tes langsung maka ini sudah berfungsi coba nyalakan ini kopinya sudah habis ya Nah sudah nyala ya Nah di sini di pin ini harus 5 volt ya nah ini saya set 5,2 aja karena nanti akan turun sendiri dan ini STB-nya sudah menyala ini STB metrik ya STB metrik kuning kalau mau sekalian pasang dongle di sini bisa langsung tancap aja biar langsung sekalian bisa internetan coba kita Nyalakan ya keluarkan suaranya ini untuk gambarnya ya nanti kita cek lagi ya kita cek lagi gambarnya nanti ya ini harus dipegang jadi agak berat juga nih ini kalau dimatikan dari sini dia akan mati ya di live ini nah akan mati ya kalau dimatikan dari sini kita hidupkan kembali hidup di sini dingin ya eh bukan dingin maksudnya hangat nggak terlalu panas ini hangat-hangat buku juga kalau pakai step-down seperti ini ya kalau pakai trapo ini nyebret banget panas jadi kalau pakai step-down aman banget ingin nah apa kuning ini sudah saya pakai di beberapa TV ya di caranya seperti ini sudah banyak ya nah ini contoh di TV polytron ya kita pasang STB seperti yang tadi dan ini untuk TV tuner dipasang di LCD Toshiba bisa lihat di video video sebelumnya ada video yang pakai STB metrik seperti ini dipasang di dalam supaya lebih simpel supaya lebih simpel walaupun ribet tapi kepuasan kita sebagai teknisi cukup puas banget ya karena jarang sekali orang yang mau bereksperimen seperti ini tempat ini sudah kita bungkus lagi TV-nya ini tanpa STB di luar ya kita cuman menggunakan satu remote ini remote STB metriknya ya kita masukin ke dalam TV seperti yang telah kita bahas tadi ini bukan TV digital ya nah disini kalau penasaran lihat tipenya nah ini untuk tipe TV-nya ya 32LF550A untuk tipe TV-nya ini bukan digital ya belum digital nah jadi seperti itu ya cara merakit STB ke TV-nya ini oke sahabat semoga menginspirasi ya terima kasih yang yang sudah menyaksikan dari awal semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya